Intro Firman Iksan adalah fotografer senior. Ia biasa menjadikan perempuan sebagai obyek fotonya. Firman memang dikenal sebagai fotografer Adi Busana. Kakinya saya lebih baik. Satu, dua, tiga, ya, go. Sejumlah karyanya telah menghiasi sampul berbagai majalah sepanjang 20 tahun karirnya sebagai fotografer. Seksualitas perempuan pun seringkali menonjol dalam karya-karyanya. Bagi Firman, ada kesalahan fatal dalam definisi pornografi. Oke. Sedikit ke sini, cari sinar mukanya. Definisi pornografi dalam RUU adalah buatan manusia yang memuat materi yang bisa memicu hasrat seksual. Salah satu buatan manusia yang bisa memuat materi itu adalah foto. Dua, kalau para seniman sendiri saya pikir seniman itu selalu bergerak di rasa manusia itu. Jadi sensualitas, erotika itu selalu akan ada. Yang problem tentunya bagaimana cara mereka memutarakan hal tersebut. Bagaimana cara mereka menggambarkan atau memvisualisir itu kembali. Akhir Oktober 2005 lalu, sebuah foto menggambarkan Jakarta. Foto itu adalah karya fotografi bertajuk Pink Swing Park. Dalam foto itu, Anjas Mara dan model Isabel Yahya terlihat dalam keadaan bugil. Pembuatnya pun, fotografer Davi Linggar, sempat diperiksa polisi. Namun, kasus itu perlahan tenggelam dan tidak ada kepastian hukum yang muncul. Penggugat para pembuat foto itu dan yang mengadukan mereka ke polisi adalah Front Pembela Islam atau FPI. Mereka menganggap foto itu sebagai bentuk pornografi dan melanggar asusila. Kita kan melihat dari kacamata syariat ya. Ini yang FPI lihat. Dan juga kita lihat dari nilai-nilai kesopanan. Kemudian yang kedua, kita melihat dari nilai dimensi yang dia lakukan pada waktu itu adalah dia melakukan untuk hari lingkungan hidup, peringatan hari lingkungan hidup, lalu dinisbatkan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Ada urusan apa dengan Nabi Adam dan Siti Hawa? Apa iya telanjang seperti itu? Nabi Adam dan Siti Hawa. Lalu dipercontohkan, kan nggak bisa. Dipercontohkan seperti itu, tidak bisa. Nabi itu, menurut ajaran Islam, ini tidak bisa divisualisasikan. Di sejumlah materi yang dianggap pornografi, lolos dari jeratan hukum. Majalah Playboy lolos dari jeratan hukum, namun banyak majalah serupa yang sama sekali tak tersentuh hukum. Selama Ramadan kali ini, majalah Playboy tidak tersedia di kios majalah di Jakarta. Meski Playboy telah bebas dari tuntutan melanggar asusila mei lalu. Saya heran, kau HP sebenarnya cukup. Tapi kenapa ada jaman majalah-majalah menggambarkan porno? Tidak ditangkap. Kenapa? Ada, ada, telepon saya nomor 081 ini kan, minim sekali, menawarkan diri. Ada kan? Telepon saya nomor sini. Saya ini jantik, gini-gini. Ada kan? Itu kan porno. Kenapa tidak ditangkap? Ini jantik, kau HP tidak bisa cukup menjurati. Tidak cukup, orangnya yang tidak tahu, tidak tangkap. Satu deh. Satu. Sejumlah perangkat hukum yang bisa digunakan dalam menindak pelaku pornografi tersedia atas nama asusila. Selain itu, undang-undang lainnya, antara lain, undang-undang perfilman, perlindungan anak, serta undang-undang informasi dan transaksi. Menurut saya sekalusnya tidak perlu ada cukup yang di dalam koop itu dan dimengerti maksudnya apa dan cara melaksananya apa yang bisa ketat dilaksakan di Makassar, di Madura, di Aceh, tapi longgar dilaksanakan di Bali, di Irian. Inilah saat aku paling merindukan Marja, yaitu ketika aku menginjakan kaki kembali di Bandung sepulang ekspedisi. Aku ingin melumatkan mulutnya dalam liurku. Kuhimpitkan ia pada dinding dan ia lingkarkan kakinya ke pinggangku, tangannya ke leherku. Sejumlah karya Ayu Utami memang syarat dengan adegan seks. Salah satunya adalah buku terbarunya, Bilangan Fu. Ia mengecam keras pengesahan RUU Pornografi. Baginya undang-undang itu hanya akan melegalkan pandangan yang menjadikan perempuan sebagai obyek seks. Ya saya sering bilang bahwa orang yang menelanjangi perempuan di majalah porno sama orang yang mengharuskan perempuan menutup seluruh tubuhnya itu sama. Kesamaannya adalah dua-duanya itu melihat tubuh perempuan semata-mata sebagai obyek seks. Yang satu karena tubuh perempuan adalah obyek seks, yang satu mengeksploitasinya, yang satunya lagi menutupinya habis-habisan. Tapi dua-duanya punya satu kesamaan yaitu tidak bebas. Tidak bisa membebaskan diri dari melihat tubuh perempuan selain semata-mata obyek seks. Banyak yang tidak setuju anggapan bahwa seksualitas hanyalah milik perempuan. Tapi masyarakat seringkali mengaitkan seksualitas dengan perempuan. Bahkan suara pun bisa dianggap sebagai bagian dari seksualitas perempuan. Gaya Melanie Ricardo menyapa pendengarnya setiap pagi sangat khas. Suaranya menjadi sesuatu yang ditunggu pendengar pria di radio tempatnya bekerja. Masih gak seksualitas? Udah gak elokan? Gue dari Mei kemarin baru gabung lagi. Baru gabungan kan? Mau jujur nih. Ya sebenarnya sih gue gak bisa seksi apa segala macem. Cuma yang gue tau adalah suara gue agak serak-serak basah. Yang mana untuk beberapa orang berpikir bahwa suara gue agak lumayan seksi gitu. Cuma gue gak pernah merasa, ih suara gue seksi apa segala macem. Enggak sih gitu. Lebih ke berkarakter aja dan beda gitu. Memang tak bisa dipungkiri suara dan percakapan bisa memicu reaksi tertentu atas pendengarnya. Jika itu lalu memicu hasrat seksual, apakah itu bisa dikategorikan sebagai pornografi? Menurut gue balik lagi ke si pendengarnya gitu. Bagaimana cara dia mendengarnya dari si penyiar ini gitu. Ini gak bisa dipukul rata bahwa ini suaranya seksi berarti bikin birahi naik. Enggak juga. Emang kalau otak lo ngeres memang ngeres aja. Beda kalau cara berbusana. Sampai kalau ada orang yang bilang emang otaknya cowok-cowok aja ngeres. Tapi kalau misalnya ngomong bajunya kebuka banget, belahan dari nyampe kemana-mana, gue aja setuju. Itu namanya memancing. Para penari itu hanya kayak tadi mengegolkan pantat. Mereka hanya bermain matat. Tapi kalau lebih dari itu memang tidak pernah gitu kan. Bahkan yang cowok pun hanya sedikit mencolek gitu. Tapi kalau emang lebih dari itu emang mungkin gak pernah saya lihat gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.